Kalian lagi cari HP 4 jutaan? Atau kalian lebih penasaran dengan video perbandingan ini? Jadi, kita kali ini ingin melakukan perbandingan 4 buah smartphone di harga 4 jutaan atau mungkin 4 juta kurang seribu lah guys Yaitu adalah Realme 12 Plus Kemudian disini ada Infinix Zero 30 5G Dan disini ada Poco X6 Dan juga ada Redmi Note 13 Pro 5G Jadi, keempat buah smartphone ini itu dirantang harga yang mirip Dan masih banyak banget orang yang penasaran Untuk kalau bank versus ini dengan ini Ini dengan ini atau ini dengan itu Mending kita bandingkan aja langsung 4-4 nya guys Jadi, kira-kira mana yang lebih unggul, mana yang lebih worth it Pastikan gantung sampai habis ya guys Tapi, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe juga Aktifkan loncengnya Juga jangan lupa full social media review gadget ya guys Jadi, mari kita lakukan review perbandingan keempat buah smartphone ini Dan sekadar informasi juga Kita mendapatkan Infinix Zero 30 5G ini Di distributor ponsel Yang dia tokonya ada di Tokopedia ataupun Shopee Jadi, kalau kalian tertarik untuk beli HP ini Langsung saja kunjungi di distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys Jadi, mari kita lakukan perbandingan 4 buah smartphone ini ya guys Mari kita bahas detail spesifikasi dari keempat buah smartphone ini Dimana Realme 12 Plus itu menggunakan Mediatek Dimensity 7050 Kemudian Infinix Zero 30 5G menggunakan Mediatek Dimensity 8020 Dan Poco X6 dan Redmi Note 13 Pro 5G sama-sama menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 Jadi, memang chipsetnya beda-beda ya guys Kemudian RAM-nya semua 8GB kecuali Poco X6 12GB Storage-nya sama-sama 256GB semua 256GB semua Dan sama-sama UFS Cuma bedanya di Infinix dia UFS 3.1 Sedangkan yang lainnya UFS 2.2 Jadi, beda speed storage-nya ya guys Dan mari kita lakukan review perbandingan 4 buah smartphone ini Aspek pertama yang kita bahas dari sisi performance-nya Dan ini pasti yang kalian paling tunggu nih guys Performance dari keempat buah smartphone Kira-kira mana yang lebih unggul, mana yang lebih worth it Nah, mari kita bahas Untuk keempat buah smartphone disclaimer terlebih dahulu Itu sama-sama bagus Untuk performance-nya tidak ada masalah Untuk pengguna RAM-nya itu juga lancar banget Keempat buah smartphone sama-sama oke Tapi, untuk pembuktikan itu Kita bandingkan secara benchmark Kita coba menggunakan Geekbench 6 Kalian bisa lihat perbandingan skornya di layar kalian Kemudian kita coba menggunakan 3DMark Wildlife Extreme Stress Test Kalian bisa lihat skor perbandingan di layar kalian Dan terakhir kita bandingkan dengan PCMark Kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian Kemudian bagaimana gaming Kita coba game Mobile Legends Kalian bisa lihat untuk perbandingan rata-rata FPS-nya Kemudian game PUBG Mobile Kemudian game COD Mobile Dan terakhir adalah Genshin Impact Bisa disimpulkan bahwa performance dari keempat buah smartphone ini Memang paling unggul ada di Infinix Zero 30 5G Jadi dari keempat buah smartphone ini Infinix ini satu-satunya smartphone keluaran 2023 Yang kita bandingkan di sini Dimana semuanya 2024 Tapi performa di Infinix Memang tetap King Phoenix Dan tunggu jauh banget buat Infinix Kemudian aspek berikutnya dari sisi kamera Nah ini menarik juga Ini pasti kalian juga tunggu nih Kameranya mana yang lebih unggul Mana yang lebih menarik Nah disini nih Kita bandingkan nih guys Untuk keempat buah smartphone ini Satu-satunya Disclaimer dulu Satu-satunya yang bisa merekam Hingga resolusi 4K 60fps Hanya di Infinix Di luar itu tidak bisa Kemudian keempat buah smartphone Untuk kamera utamanya Sama-sama bisa merekam 4K 30fps Tapi untuk kamera depan Yang bisa 4K Hanya di Infinix Zero 30 5G Tapi kalau misalnya kita simpulkan Secara kualitas gambar Secara kematangan hasil Foto video Kita menangkan di Redmi Note 13 Pro 5G Kenapa seperti itu? Kalian lihat ini untuk sampel foto Dan videonya selain ini guys Oke guys Sekarang kita memperbandingkan Empat buah kamera depan Antara Infinix Zero 30 5G Versus Redmi Note 13 Pro 5G Versus Poco X6 Dan versus lagi Realme 12 Plus Jadi ini harganya mirip-mirip aja guys Untuk keempat buah smartphone Kita panjangin aja Loxys-nya kita Loxys Ini tripod ya Kurang lebih seperti ini Untuk kualitas kamera depannya Kalau kita gunakan Buat rekaman video Di sini kalau kita lihat Secara skin tone Yang paling geleksi di Realme sih Yang kedua Kayaknya di Antara di Infinix Atau di Poco X6 Tapi kalau di sini kita lihat Sebenarnya Redmi itu lebih umbul ya guys Ini memang lagi Langitnya lagi mendung Dan habis kerimis juga Kurang lebih seperti ini Untuk kualitas kamera depannya Tapi di sini Infinix umbulnya Dia punya A Auto Focus ya guys Kalau yang lain gak bisa Kalau ini bisa A Auto Focus Dan untuk Infinix Dia bisa rekam resolusi 4K 60 Untuk kamera depannya Kalau kita Untuk kualitas warna Stabilan Dan menurut kita lebih bagus Bagusan di Redmi Note 13 Pro 5G ya guys Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar ya guys Untuk kualitas perbandingan 4 buah smartphone ini ya guys Oke guys Sekarang ini kita memperbandingkan 4 buah kamera Belakang dari 4 buah smartphone Antara Infinix Zero 30 5G Redmi Note 13 Pro 5G Terus Poco X6 Dan terakhir Realme 12 Plus Di sini kita menarik banget nih guys Untuk yang Redmi ini Kayaknya warnanya di boosting banget Ini harusnya daunnya gak kuning Gak ada kuning-kuningnya Sampai kursa koding itu Terus kemudian di Poco ini Kayaknya hijaunya lebih kayak dipucatkan Kemudian di Ya mendekatin real Untuk kamera belakang ini Di Infinix Zero 30 5G Kalau di Realme Masih plus minus ya So-so ya Tapi kalau kita bisa Pilih Kualitas kamera belakangnya Di Infinix lebih unggul Daripada di Redmi Maupun di Poco Ataupun di Realme ya guys Jadi ini Menarik ya guys Untuk kita bandingkan Ini cakep ya Untuk kita bandingkan Versus ke 4 buah smartphone ini Gimana menurut kalian Mana yang lebih worth it Mana yang lebih oke Silahkan Tulis di kolom komentar ya guys Oke guys Sekali ini kita melakukan Perbandingan kamera ultrawide Jadi ke 4 buah smartphone ini Eh ke 4 buah smartphone Ketiga kan 4 buah smartphone ini Kita bandingkan secara ultrawide Lagi-lagi di sini Untuk yang Poco ini Paling bawah Kalau ini Kalau ini Yang ultrawide nya Ya mendekatin wheel Di Infinix Kalau di Kedua di Realme Kalau di Apa Redmi ini Kayak di boosting Lebih kuning ya guys Dari warna aslinya Tapi ya Kembali lagi Bisa plus minus ya Kalau kalian lihat Ini kualitasnya Kurang lebih seperti ini Dimana mau kalian Mana yang lebih menarik Mana yang lebih worth it Silahkan tulis Di kolom komentar Untuk kualitas kamera ultrawide Dari ke 4 buah smartphone ini ya guys Oke guys Sekarang ini kita memperbandingkan 4 buah kamera Depan dari Infinix Zero 30 5G Redmi Note 13 Pro 5G Kemudian ada Poco X6 Dan terakhir Realme 12 Plus 5G Jadi kalau kalian lihat Di sini untuk kualitasnya Untuk kamera depan di Infinix itu Dia bisa sampai 4K 60fps Jadi ini paling tinggi ya Dibandingkan ke 3 smartphone lainnya Tapi kalau kita lihat di sini Untuk kualitasnya Di sini Menurut kita Ini kualitasnya di Antara di Redmi Note Lebih tinggi ya Lebih bagus kualitasnya Tapi kalau kita lihat preview ini Kayaknya Yang paling better Tapi di sini Yang menarik di sini Di Infinix itu ada I Auto Focusnya guys Dibandingkan Ketiga smartphone lainnya Yang tidak punya autofocus Di mukanya Di depan Untuk perekaman video Kurang hobi seperti ini Dan Bisa dibilang ini Sebenarnya Keempat buah smartphone Sama-sama lumayan bagus Dalam OLED ya Tapi kalau kita lihat Secara Boostingan di sini Kayaknya lebih bagusan Di Gak susah sih Ke sini Untuk memutuskan Nanti kita akan simpulat sendiri Waktu di reviewnya Jadi waktu review ini Memang kita agak susah Untuk menentukan juga Karena memang Pasalah Warna ini Bisa plus minus Ya guys Tapi kalau kita lihat di sini Kalau diginiin Itu Realme Paling bawah Kayaknya Realme Terus kemudian Infinix ternyata Lumayan juga Kesini Untuk Memang kualitas Ya memang Fokusnya ke kamera Untuk yang Infinix X-035G Tapi gimana Silahkan tulis Pendapat kalian di kolom komentar Ya guys Oke guys Sekarang ini kita Perbandingkan untuk kamera Belakangnya Ini kita aktifkan Mode steady Semua ya guys Jadi kalau Infinix Kalau begitu di steady Dia lebih gelap Dari Kalau misalnya Gak mode steady Nanti kita akan coba Tunjukkan kepada kalian Untuk mode steady Dan ini kita pegang Di satu tripod yang sama Jadi untuk kualitasnya Kalau di mode steady Ini Kayaknya memang Pengeruh sensor juga sih Di Redmi Note 13 Pro 5G Lebih unggul ya guys Tapi ya silahkan Tulis di kolom komentar Untuk kita mode steady Kita coba matiin Dan kita coba Rekam di resolusi Biasa ya 4K semua ya Karena semuanya Besar resolusi 4K Kita coba ya Oke guys Ini dia Kita coba Untuk perekaman 4K Dengan mode steady Kita matiin semua Di sini Kalau kita bisa lihat Infinix paling jauh Perubahnya ya guys Untuk secara Keterangan warnanya Dia jauh Lumayan berubah Signifikan Kayaknya gak tau Kita kenapa-kenapa Kalau steady nya Dia lebih gelap ya Terus kalau kita lihat Di sini Ya memang Kalau misalnya Tanpa mode steady Di sini Kalau kita lihat sih Kualitasnya Infinix Bagus sih guys Bagus Jadi lebih bagus Dan lebih tajem Gambarnya Kalau kita lihat sekilas Dibandingkan yang lainnya Lebih tajem Di Infinix Kayaknya Gak tau ya Ini feeling kita Atau beneran Kalau kita lihat Si Iya Kemudian Di Berikutnya Di Redmi 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 ini Kayaknya Lebih unggul Redmi Note 13 Pro 5G Mungkin karena sensornya Juga Yang lebih bagus Tapi ya Silahkan Tulis Pendapatkan Komentar Untuk kualitas kamera Belakang Utamanya Kita coba Ultra White Oke guys Kalau kalian lihat Di sini Untuk kamera Ultra White Memang Di sini Kalau kalian lihat Di Infinix Agak di boosting Untuk kamera Ultra White Jadi Dia agak soft Agak soft Untuk bawahnya Kalau kalian lihat Di sini Untuk kualitasnya Di Mana lagi Di sini Kayaknya Di Redmi Lebih stabil Dibandingkan Realme Paling bawah Terus Poco Lumayan Tapi Yang tau ya Ini Poco Sudah update Lagi Cuma Kita gak tau Kalau kemarin Agak lumayan parah Ini sih Sudah mendingan Tapi Kalau kalian lihat Di sini Untuk kualitasnya Untuk kena flare Poco Lebih flare Di Redmi Note 13 Pro 5G Lebih stabil Di sini Kalau kita bisa bilang Untuk kualitasnya Kalau usablenya Pasti di Infinix Tapi Ini ya Agak soft Agak Autofocus Agak Jalan Gitu ya Tapi Kurang lebih Seperti inilah Untuk perbandingannya Kalau kita suruh milih Kayaknya Kita akan Overall Kalau kita lihat Secara kesimpulannya Kalau kita bisa simpulkan Di sini Ketiganya Enak di Redmi 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 Note 13 Pro 5G Silahkan tulis Di kolom komentar Altyazı M.K. Kemudian Untuk kualitas layar Nah Ini menarik banget nih Guys Layarnya Di sini Untuk Poco Infinix Sama Realme Sama-sama Pakai resolusi Full HD Plus Di Redmi Pakai 1.5K 120Hz Semua ya guys Kemudian di sini Tapi di Infinix Pakai layar Curve Nah ini preferensi Kalau kalian mau Lebih tajam Ambilan Redmi Dia punya layar 1.5K Lebih tajam Sedangkan di Infinix Dia layarnya Dia curve Kalau kita disuruh memilih Kita akan Memilih Untuk Di Redmi Note Redmi Note 13 Pro 5G Kenapa? Karena meskipun Dia layarnya Tidak curve Layarnya Tapi biasanya Termasuk tipis Dan itu Punya resolusi Yang lebih tajam Kemudian Dari sisi speaker Keempat Buah smartphone Ini sama-sama Punya Dual speaker Semua Yes Akhirnya Ini kita bandingkan Semua dual speaker Tapi Kalau kita Lihat Kita Seneng suaranya Itu kita lebih prefer Di Redmi Note 13 Pro 5G Kalian bisa dengarkan Sample audio speaker Setelah ini Ya guys I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up All my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so Inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way Kemudian dari sisi Battery life Nah disini Kualitas baterainya Di Realme 12 Plus Itu lebih superior Dibandingkan Semua smartphone lainnya Ya guys Kemudian untuk jaminan update software Disini pemananya Di Redmi Note 13 Pro 5G Karena dia mendapatkan 2 tahun update Jaminannya Sedangkan yang lainnya Tidak ada jaminan tersebut Ya guys Kesimpulannya Dari keempat buah smartphone ini Pemananya di Redmi Note 13 Pro 5G Dengan segala aspeknya Dengan segala kelebihannya Dengan segala kekurangannya Tapi Sini render upnya Di Infinix Zero 30 5G Jadi Kalau misalnya kalian Memang butuh 4K 60 Depan belakang Ambillah Infinix Kalau kalian butuh Yang all-rounder Lebih all-rounder Semua dari keempat buah smartphone ini Kita pilih Redmi Note 13 Pro 5G Tapi sekali lagi Ini adalah pendapatan Review gadget Mungkin bisa berbeda Ada pendapatan Tidak masalah Silahkan tulis Pendapatkan komentar Dan jangan lupa like video Kalau kalian suka Di silakan aja Kalau kalian suka Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Oke guys Bye-bye 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 Bye-bye